Selamat datang di KPPN Sambit, selamat datang di Jumlah Integritas, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Semua layanan KPPN Sambit gratis, tanpa biaya, tanpa gratifikasi. Terima kasih, mari wujudkan di Sambit. Dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, KPPN Sambit telah melaksanakan 6 pengungkit pembangunan zona integritas. Manajemen Perubahan Pembangunan WBK-WBBM di KPPN Sambit diawali dengan pencanangan zona integritas pada tahun 2017. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, KPPN Sambit telah membentuk tim kerja WBK-WBBM dan menyusun rencana kerja serta menetapkan agen perubahan. Evaluasi rencana kerja dilaksanakan melalui kegiatan Living Pagi, Dialog Kinerja Organisasi, dan Gugus Kendali Mutu. Penataan Tata Laksana Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai penyalur dana APBN di daerah, KPPN Sambit berpedoman pada Prosedur Operasional Tetap atau SOP. Seluruh layanan KPPN Sambit telah didukung oleh sistem informasi dan teknologi antara lain SPAN, OMSPAN, aplikasi ERECON, E-Office, atau PBN Open, serta terhubung dengan situs intranet Direktorat General Perbendaharaan. Penataan Sistem Manajemen SDM Dalam rangka membangun SDM, KPPN Sambit melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan pegawai, penempatan, dan pengembangan pegawai. Untuk menjaga komitmen dan kode etik, setiap awal tahun, pegawai menandatangani fakta integritas. Pengembangan pegawai dilaksanakan melalui kegiatan BIMTEK dan program coaching. Selain itu, untuk mendukung penataan Sistem Manajemen SDM, KPPN Sambit didukung oleh aplikasi training. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Terlibatan pimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan layanan KPPN, serta pembangunan zona integritas, sangat mendukung terwujudnya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Penguatan Pengawasan Penguatan pengawasan dari pimpinan terhadap semua pegawai, merupakan aspek penting dalam perwujudnya WBK-WBBM di KPPN Sambit. Selain itu, kampanye anti-korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta praktik anti-gratifikasi, terus digalakan melalui berbagai media cetak, elektronik, maupun media informasi lainnya. Sarana pengaduan disediakan untuk tindak lanjut dan perbaikan layanan KPPN Sambit. Pembuatan Kualitas Pelayanan Publik Kepuasan Stakeholder merupakan salah satu indikator keberhasilan WBK-WBBM. KPPN Sambit terus berupaya meningkatkan layanan, kenyamanan, dan kepuasan stakeholder KPPN. Dibuktikan dengan KPPN Sambit selalu meraih Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM dengan predikat sangat memuaskan dan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Beberapa inovasi diciptakan untuk mendukung peningkatan kinerja layanan KPPN Sambit, antara lain, pandu mentaya, paduan butuh pelayanan tanpa biaya. Permizi Pusat evaluasi, survei, dan media informasi zona integritas. Smart Assistance Media komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja. Forum Komdikara Forum Komunikasi dan Media Keuangan Negara Dealing Zone Selain itu, berbagai prestasi dan apresiasi di tingkat nasional dan regional telah diraih oleh KPPN Sambit. Pada tahun 2019, sebagai KPPN terinovasi lingkupkan Yildijen Perbendaraan Provinsi Kalimantan Tengah. KPPN Sambit yang mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan di daerah kami, Kabupaten Kota Waring Timur. Pelayanan yang sangat baik dan mudah-mudahan bisa dipikatkan nantinya. Layanan KPPN Sambit yang jadi bahalap, jadi maafan teknologi kita etak. Layananlah jatuh gratifikasi. IK mendukung publika KPPN Sambit. KPPN Sambit itu luar biasa. Pelayanannya lakas, petugasnya ramah. Sudah menggunakan teknologi informatika lah sejarah orang waya ini. Pokoknya KPPN Sambit layak dah jadi role model anti korupsi di Kota Sambit. Penyaluran dak fisik dan dana desa di Kabupaten Katingan dapat berjalan dengan lancar. Kami dari BPK di Kota Waring Timur mengapresiasi makrisma KPPN Sambit yang terstutup sistematis dan bebas korupsi dan gratifikasi dalam penyaluran dak fisik dan dana desa. Menceturus KPPN Sambit. Menceturus KPPN Sambit. Wujudkan BPK WPBM. KPPN Sambit. Jangan! KPPN Sambit bersama kita bisa. Wujudkan BPK WPBM.